Selama beberapa hari belakangan ini, warga dihebohkan dengan adanya bantuan senilai 2 triliun rupiah dari pengusaha almarhum Akhidityo untuk penanganan covid-19 di Sumatera Selatan. Secara simbolis, bantuan itu diberikan langsung oleh keluarga almarhum Akhidityo kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri pada tanggal 26 Juli 2021 lalu. Ternyata faktanya, hingga saat ini bantuan tersebut tak kunjung mengalir. Bahkan bantuan itu ternyata hanya sekedar isapan jempol belaka. Terbaru pada hari Senin 2 Agustus 2021, Herianti, anak bungsu Akhidityo dijemput langsung di reintelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Ratno Kuncoro ke Mapolda Sumatera Selatan. Dari informasi yang didapat, Herianti akan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan uang hibah 2 triliun rupiah. Pada hari Senin siang, sekitar pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, Herianti tiba di Mapolda Sumatera Selatan dan langsung digiring masuk ke ruang di Trimum Polda Sumatera Selatan dengan pengawalan sejumlah petugas. Ia menghindari para awak media dan hanya berjalan memasuki ruang di Trimum Polda Sumatera Selatan. Saat dimintai konfirmasi di Kreskrimum Polda Sumatera Selatan, Hisar Sialagan belum mau membuka suara dan mengatakan nanti saja akan memberikan keterangan resminya. Jika benar dana hibah 2 triliun dari keluarga besar almarhum Akhidityo adalah sebuah kebohongan, tentu saja ini akan sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Terlebih dalam situasi sulit di tengah pandemi COVID-19, rakyat sangat membutuhkan bantuan baik dari pemerintah ataupun dari mereka-mereka yang memiliki empati terhadap musibah ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya agar tidak memanfaatkan momen sekecil apapun untuk sekedar berbohong atau berjanji yang tidak pasti yang sifatnya hanya mengakibatkan celaka bagi orang yang melakukannya.